Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi, pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat Karena seperti biasa, rangkaian informasi menarik akan kami sajikan pada edisi kali ini Bersama saya Triasa Primita, inilah Headline News Harian Poskota edisi Sabtu 10 April 2021 Kementerian Perhubungan akhirnya resmi mengeluarkan aturan terkait larangan mudik lebaran 2021 Dimana seluruh moda transportasi dilarang beroperasi selama masa mudik lebaran tahun 2021 Yang dimulai sejak tanggal 6 Mei hingga 17 Mei Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri dan juga Surat Edaran Satgas COVID-19 Namun, larangan beroperasi ini tidak berlaku bagi sejumlah moda transportasi seperti pengangkut logistik Dan juga bagi para pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak, seperti perjalanan dinas Aturan lengkap terkait larangan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 hijriya itu dibuat Sebagai upaya pengendalian penyebaran COVID-19 Sementara menanggapi keluarnya peraturan larangan mudik lebaran Sebanyak 380 polan tas telah dikerahkan Untuk menghalau warga yang masih saja nekat untuk mudik Selanjutnya kami punya informasi kriminal Seorang pria parubaya dihakimi masa setelah kepergok menyatroni rumah warga di kawasan Bojongsari, Kota Depok Pelaku berinisial ES 54 tahun sebelumnya kepergok oleh pemilik rumah saat hendak mengambil HP milik anak korban Lantaran kaget saat aksinya kepergok, pelaku justru memukul dan menendang korban yang berusia 50 tahun hingga gigi depannya rontok Akibat aksi kriminalnya tersebut, kini pelaku sudah diamankan polisi dan terancam hukuman pidana 5 tahun Berita utama selanjutnya yang juga menarik untuk disimak Kami punya informasi mengenai Laga El Clasico antara Real Madrid versus Barcelona Kali ini, Real Madrid akan menjamu Barcelona di Stadion Alfredo Di Stefano pada minggu dini hari Laga bertajuk El Clasico ini merupakan pertandingan yang penting bagi kedua tim Karena baik Real Madrid maupun Barcelona sama-sama memiliki kans yang kuat untuk menjadi juara di Liga Panyol musim ini Menjamu Barcelona, tim asuhan Zinadin Zidane sedang dalam performa yang oke Lantaran selalu meraih kemenangan dalam 3 partai terakhirnya Jadi jangan lupa saksikan Laga bergensi El Clasico antara Real Madrid versus Barcelona Itulah tadi beberapa berita utama yang kami sajikan pada edisi kali ini Tentunya masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Bagi pembaca yang ingin mengakses beragam informasi bisa langsung kunjungi website kami di www.postkota.co.id Sekian perjumpaan kita dalam Headline News Harian Postkota edisi Sabtu 10 April 2021 Saya Triasa Primita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat berakhir pekan Ingat tetap patuhi protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!